Dalam laporan WWF yang dipublikasikan pada bulan November 2023, ada beberapa hal penting yang wajib kita ketahui. Kami menampilkan tangkapan layar dari laporan ini dalam bahasa Inggris dan kami menyiapkan penjelasan suara dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari misi kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk warga negara Indonesia. Untuk membaca laporan lengkap dari WWF ini, silakan membaca di deskripsi. Saya Nori, CEO Biopak. Pada halaman tujuh laporan ini, disampaikan bahwa sebanyak 93 persen kematian yang terkait langsung dengan produksi plastik terjadi di negara pendapatan menengah bawah, yaitu pendapatan nasional per kapita antara $976 sampai dengan $3.855. Negara dalam golongan ini menanggung dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang paling besar karena standar kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah, termasuk risiko terhadap paparan bahan berbahaya dan beracun di lingkungan kerja. Pada halaman 13, WWF melaporkan bahwa secara global, hanya 9 persen dari sampah plastik yang didaur ulang. Jika tidak ada tindakan nyata, maka diperkirakan sebelum tahun 2040, produksi plastik akan meningkat 66 persen dan menyebabkan peningkatan limbah yang tidak dapat tertangani dengan baik sampai 90 persen. Pada halaman 21 memaparkan biaya masa hidup minimum dari plastik, yang tidak hanya mempertimbangkan harga bahan baku dan proses produksi plastik. Selama ini, pembeli hanya membayar harga produksi plastik dan tidak membayar biaya-biaya lain yang nilainya lebih besar dari harga produksi plastik itu sendiri. Mari kita lihat rinciannya. WWF membuat rincian komponen harga produksi plastik pada halaman 43. Sebelumnya saya akan menjelaskan penggolongan negara dalam tabel ini. Untuk data penggolongan ini, diambil dari Wikipedia. Negara pendapatan tinggi memiliki pendapatan nasional per kapita lebih dari $11.906. Negara pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan nasional per kapita antara $976 dan $3.855. Negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan nasional per kapita antara $3.856 dan $11.905. Negara pendapatan rendah memiliki pendapatan nasional per kapita $975 atau kurang. Harga plastik konvensional di semua golongan negara adalah pukul 1.1 USD per kilogram, tetapi kalau dicermati, komponen harga plastik itu terdiri dari biaya produksi yang efisien dan biaya produksi yang mismanaget. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa di negara pendapatan tinggi, biaya produksi plastik efisien sebesar 0.95 USD dan biaya produksi yang mismanaget hanya pukul 0.05 USD. Artinya, fasilitas produksinya memadai sehingga efisiensi produksi cukup tinggi. Demikian pula pada penanganan limbah, karena biaya penanganan limbah yang mismanaget kecil, maka dapat diduga bahwa sebagian besar sampah plastik ditangani dengan baik. Di negara pendapatan rendah sampai menengah atas, di mana fasilitas produksi kurang memadai, sebagian bahan baku pembuatan plastik dapat diduga bocor kelingkungan, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, maka total harga pasar plastik sama dengan harga pasar di negara pendapatan tinggi. Namun, yang sangat penting dicermati adalah biaya penanganan mismanaget, yang selama ini diabaikan semua pihak. Di negara pendapatan menengah bawah dan pendapatan rendah, dengan fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai, biaya penanganan limbah mismanaget sampai 132.196 USD per kilogram plastik. Jadi, dapat dikatakan total harga plastik di negara pendapatan rendah adalah 198.81 USD per kilogram, atau 198 kali dari harga pasar plastik itu sendiri. Di negara pendapatan tinggi, harga total plastik per kilogram adalah 18.80 USD, atau 18 kali dari harga pasar plastik itu sendiri. Marilah kita bandingkan dengan harga biopak. Dengan sistem produksi tertutup, maka jumlah mismanaget saat produksi dapat ditekan. Untuk saat ini, kami memperkirakan mismanaget di biopak disebabkan jumlah rumput laut yang tercecer saat bongkar muat, diperkirakan maksimum 5%. Selanjutnya, komponen biaya emisi gas rumah kaca karena proses produksi, kami belum menghitungnya. Emisi gas rumah kaca di dalam proses produksi biopak terjadi karena pemakaian listrik, namun ke depannya, kami akan beralih ke sumber energi terbarukan, yaitu sinar matahari. Jika memperhitungkan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan dalam supply chain, maka dapat kami rinci sebagai berikut. Kontribusi positif, menyerap gas rumah kaca, adalah selama proses budidaya rumput laut, di mana rumput laut dapat menyerap kodua lebih efisien dari tanaman darat. Pemilihan rumput laut sebagai bahan baku biopak memberikan kontribusi signifikan ini. Penggunaan biopak sebagai pengganti plastik sekali pakai, baik plastik multilayer seperti bungkus nasi, maupun plastik single layer seperti kantong kiluan, polimiler bag, dan sebagainya, memberikan kontribusi positif yang nilainya signifikan. Kontribusi negatif, menghasilkan gas rumah kaca, adalah pemakaian bahan bakar untuk pengangkutan rumput laut dari lokasi budidaya ke lokasi kami dan pengangkutan produk biopak dari gudang kami ke distributor atau konsumen, serta pemakaian listrik yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah biopak tidak terpakai, biopak dapat dibuang ke tanah, kebun, atau perairan. Biopak dapat menjadi makanan bagi ternak, hewan tanah, dan juga pupuk bagi tanaman. Sifat kompostabiliti biopak telah teruji. Jika dibuang ke kolam, tambak, atau laut, biopak juga dapat menjadi makanan bagi hewan perairan. Ini berarti, tidak ada biaya penanganan limbah yang diperlukan, bahkan setelah masa pakainya selesai, biopak tetap memiliki fungsi bagi lingkungan dan ekosistem. Saat ini, harga jual lembaran biopak per kilogramnya adalah pukul 17.04 USD untuk pembelian minimal 1 kilogram, sedangkan harga jual kantong tergantung ukuran dan bentuknya, karena ada perhitungan biaya sealing. Jadi, meskipun harga ini 17 kali lebih mahal dari harga pasar plastik konvensional, namun jika dibandingkan dengan total biaya plastik konvensional yang sebenarnya, harga jual biopak paling murah. Pada halaman 28, WWF melaporkan bahwa polusi plastik membahayakan hidup komunitas dan golongan rentan di negara pendapatan menengah rendah. Polusi plastik berdampak langsung pada kesehatan manusia dan kehidupan sosial ekonominya. Di tanah, bocornya bahan berbahaya dan beracun yang dapat dalam plastik konvensional dan terurainya plastik konvensional menjadi mikroplastik menyebabkan kerusakan pada tanah, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas tanaman dan nutrisi tanah bagi tanaman. Mari kita lihat beberapa contoh kasus yang dilaporkan WWF. Di Ethiopia, penduduk menghasilkan lebih dari 3.600 ton sampah setiap harinya. Sampah ini tidak terpilah, rentan menyebabkan longsor, dan berbagai penyakit karena paparan bahan berbahaya dan beracun di udara dan air, dan penyakit infeksi. Di India, sampah plastik telah menyebabkan kerusakan sistem saluran air sehingga pada musim hujan, rawan banjir dan penduduk rentan terkena penyakit kolera dan diare. Di Laos, salah satu negara tetangga kita, setiap tahunnya terdapat 4.400 kematian karena polusi udara yang disebabkan pembakaran sama di ruang terbuka. Angka ini mencapai hampir 10% dari total kematian. Polusi udara tersebut menurut laporan Bandunia yang dikutip WWF telah menyebabkan komplikasi penyakit jantung dan penurunan angka kesehatan publik. WWF melaporkan bahwa polusi plastik juga telah merusak industri perikanan di Mozambique. Mozambique, suatu negara di Afrika Tenggara dengan panjang garis pantai 2.770 km, meskipun bukan negara penghasil plastik, tetapi merupakan negara pengimpor plastik, termasuk plastik sekali pakai dan jaring ikan. Di Mozambique, 90% dari penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan tradisional. Polusi sampah di laut telah merusak ekosistem laut. 20% dari penduduk Mozambique yang bekerja sebagai nelayan mengalami kesulitan ekonomi karena penurunan produktivitas ikan, sementara 80% dari total penduduk juga mengalami kekurangan gizi dari protein ikan. Industri pariwisata juga terdampak langsung karena adanya polusi ini. Bagaimana dengan Indonesia yang memiliki panjang garis pantai 81.290 km? Bagaimana dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Indonesia? Bagaimana dengan angka kecukupan gizi di Indonesia? Kenya telah melarang penggunaan kantong plastik untuk belanja sekali pakai pada tahun 2017. Namun, kantong plastik diselundupkan bersama dengan barang-barang lain, masuk ke pasar lokal, dan melanggar komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah Kenya. Enam tahun kemudian, kantong plastik berwarna-warni ditemukan di TPA Dadejboshe, tertiup angin, masuk ke ekosistem dan lahan pertanian. Banyak peternak mengalami kerugian karena kambingnya mati akibat memakan sampah plastik. Masalah tidak berhenti sampai di sini. Pabrik plastik yang telah merelokasi pabriknya ke negara lain terus menyelundupkan plastik ke Kenya. Dapat dilihat bahwa peraturan pemerintah, sekalipun di tingkat nasional, tanpa didukung kesadaran dari sektor bisnis dan masyarakat, tidak akan berhasil mengatasi polusi plastik dan dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi nasional. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Di situ Bondo misalnya, sebagaimana dilaporkan dalam berita ini, ternak kambing makan sampah plastik. Di Pulau Panggang, salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dalam kunjungan saya pada tahun 2019, kambing dan ayam juga dilepas ditumpukan sampah dan memakan plastik resek yang bercampur dengan sisa nasi bungkus. Negara berpendapatan tinggi, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, telah menerapkan biaya EPR, yaitu Extended Producer Responsibility, namun, negara pendapatan menengah bawah dan negara pendapatan rendah belum menerapkan biaya EPR ini. Melalui artikel yang ditulis, WWF menyatakan bahwa sebuah kesepakatan dan komitmen global perlu dibuat dan mencakup keseluruhan masa hidup plastik, mulai dari produksi sampai penanganan limbahnya. Masalah yang paling krusial adalah plastik sekali pakai, jaring ikan, dan mikroplastik. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam artikel berita di laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tertulis bahwa DPR telah menetapkan UU No. 18 Tahun 2008, di mana pada Pasal 15 tertulis bahwa produsen bertanggung jawab atas pembuangan kemasan dan produk yang tidak dapat dikomposkan atau sulit untuk dijadikan kompos. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 5 PP 81 Tahun 2012, dijelaskan definisi mengenai produsen dan kewajiban produsen menggunakan bahan daur ulang dan mengurus daur ulang kemasan. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan peraturan Menteri No. 75 Tahun 2019, yaitu produsen wajib membatasi timbulnya sampah, mendaur ulang sampah, melakukan upaya penarikan kembali, memanfaatkan sampah. Tujuan peraturan ini adalah pengurangan sampah barang dan kemasan barang serta wadah berbahan plastik, kertas, kaca, dan aluminium. Meskipun sudah ada peraturan, fakta terbaru menunjukkan bahwa warga Indonesia juara satu mengonsumsi mikroplastik dan nanoplastik di dunia. Juara kedua adalah Malaysia dan juara ketiga adalah Filipina. Ini bukan pertama kali Indonesia mendapat predikat juara sampah plastik. Jenny Jambek dalam artikelnya tahun 2015 melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi juara dua mismanagement sampah plastik. Pengalaman di Kenya dan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan saja tidak cukup. Perlu ada transformasi perilaku dari pelaku usaha yang menggunakan plastik sebagai kemasan produknya dan transformasi kepedulian konsumen terhadap dampak negatif sampah plastik. Dampak negatif sampah plastik di Etiopia, Laos, India, dan Mozambik merupakan peringatan keras bahwa masalah sampah plastik merupakan masalah penting dan mendesak yang harus mendapatkan prioritas semua pihak dan harus segera ditangani. Sekian edukasi yang kami sampaikan, dengan sumber utama diambil dari laporan WWF pada bulan November 2023 dan berita-berita lain yang terpercaya dan sudah dipublikasikan.